Ini sapi itu supaya dipelihara dengan baik, karena kalau sapi ini dipelihara dengan baik, maka nanti setiap tahun itu ada, bisa berhapah. Jadi ini beberapa hal, kemudian Pak Direktur, Dirigasi dan Pengairan, kita di sini ada beberapa kegiatan yang khusus difokuskan di disek bomberai, kemudian sawah, kemudian jadi itu yang bisa kita informasikan kepada Kementerian Pertanian, supaya ini juga bisa menjadi perhatian, kemudian untuk Pak Michael Watimena, kami asli-asli kembali pada daerah menyampaikan terima kasih, karena Pak Michael Watimena ini yang sering datang ke Kabupaten kami ini. Coba dilihat saja, yang sering datang ke kami ini, memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat di sini, di Distrikaya Uni. Jadi, nanti penyerahan itu, kemudian nanti Kepala Distrik dengan masyarakat di sini atur bantuan itu nanti bagaimana, itu nanti Kepala Distrik lebih tahu dengan masyarakat di sini, sehingga pemanfaatan bantuan itu, itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita bicara besar juga, tapi kalau masyarakat tidak merasakan manfaat dari bantuan-bantuan itu, saya kira tidak ada manfaatnya juga. Ini bahwa Al-Sintan, kita sudah bagikan kepada masyarakat di sini, hampir 741 ribu unit, dengan berbagai jenisnya, Al-Sintan. Kemudian juga ada program namanya Mbong, kita buat Mbong-Mbong sebagai saran untuk meningkatkan persediaan hari irigasi. Kemudian juga kita telah ada kegiatan rehabilitasi jaringan, irigasi jaringan, irigasi perbombaan. Ini semua bisa kita rasakan, wujud menjadi satu anggaran karena dukungan dari DPR. Dan tanpa persetujuan dari Pak Mikkel ini, tidak akan bisa. Sehingga Al-Banggur, kita support. Semoga Pak Mikkel terus bisa lanjut. Hari ini juga Bapak Tuh bisa rasakan, salah satu bantuan AUSIN yang akan diberikan di sini. Kemudian juga kita terlalu, ya, terlalu, ya. Dan kemudian diberdayakan. Tidak saja hanya untuk kelompok penerima, tapi alat ini bisa dimatalkan ke kelompok-kelompok lain. Karena jika alat ini kami dipakai ke kelompoknya, setelah itu selesai. Ini sayang sekali. Jadi untuk memberdayakan alat penerima yang dibatikan ini, supaya dioptimalkan. Tidak hanya sekitar kelompok-kelompoknya, tapi bisa untuk kelompok-kelompok lain. Membantu kelompok-kelompok yang belum punya. Jadi ini alat ini tidak nganggur, tapi terus dipakai. Sampai dia. Ini harapan kami. Dan juga bisa nanti di dalam pengelolaannya, siapa yang memakai nanti bisa membayar. Harapannya bahkan alat ini berperawakannya. Belum minyak. Terus satu saat akan dikaji. Bukan saja sampai di situ. Kalau kita berbicara tentang fakwa, maka di sini juga banyak terdapat kebudayaan. Kebudayaan itu sangat agama. Muslim, Kristen, dan Katolik. Ini luar biasa sekali. Dan kehidupan, interaksi antara sesama masyarakat, itu selalu harmonis dan terjalin dengan indah. Saya lupa menyapa sahabatku, Bum Sem Hegemur, sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Fak Fak Fak. Berikan juga tepuk tangan. Di sinilah keindahan daripada Kabupaten Fak Fak Fak. Hari ini Kabupaten Fak Fak juga sudah melahirkan dua anak kandung. Kabupaten Mimika dan Kabupaten Kalimana. luar biasa sekali. Dan saat ini potensi daripada Kabupaten Fak 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 ini luar biasa. Pada saman Presiden ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ada dua Kabupaten dalam rangka pertanian, peternakan, mendapat perhatian yang sangat serius pada pemerintahan waktu itu. Antara lain, Kabupaten Bumbarainya dan Kabupaten Tamrau itu melalui kebarnya. Di kebar itu ada rumput kebar yang luar biasa dasyatnya kalau sapi makan rumput itu maka tingkat reproduksi itu sapi sangat tinggi sekali. Dan hal yang sama pun itu kita punya luasan daripada kebar untuk pertanian, untuk pertanakan, irigasi yang sebagaimana dijelaskan oleh Pak Seja tadi itu luarnya luar biasa. Mereka berdiri di sini, melalui kelewat jalan kasih lagi. Jadi, bagaimana untuk ada perhatian pemerintah serius untuk melihat hal ini juga. Itu yang pertama terkait dengan jalan. Yang kedua, menyangkut ke tambahkan perahu. Sudah beberapa hari kami sudah usulkan itu lewat musliman bertingkat disini. Itu tambahkan perahu itu bahwa itu menghubung antara tanggung-tanggungan makang-kanggungan ini. Hari ini kita memberikan aspirasi dari anggota DPR RI saya sendiri dari Kementerian Pertanian berupa kultifator kepada Pak Adil. Semoga ini bisa dapat digunakan. Yang pasti kalau awalnya belum ada kultifator maka produktivitasnya sekian. Tapi dengan adanya kultifator ini bisa dapat meningkatkan produktivitas tanam daripada Pak Adil. Ya. Oke. Semoga ini dapat membantu Pak. Ya. Terima kasih. Traktor itu ada roda D4 ada 3 yang juga roda 2 ada 10 juga terus ada kultifator itu nanti akan diserahkan langsung kepada penerima-penerimanya. Ya Pak Adil. Nah kapasitasnya mesin pompa ini untuk itu kami serahkan kepada Pak Lajaka. Ya. Oh Pak Lajaka. Oke Pak Lajaka. Ya Pak Lajaka sebelah sini. Ya kita serahkan mesin pompa ini kepada Pak Lajaka. Ya. Oke. Semoga dapat berguna ya Pak Lajaka. ya Pak Lajaka. Ini pas mas mas. Namanya dekatkan sini Pak. Lepas dapat. Oke. Ya. Oke. Ya oke. Kita serahkan kepada Pak Komber dan semoga dapat membantu dan ini bisa dikepambiakan selamanya. Ya. Oke. Sukses. Ya Pak. Oke. 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 Oke.